Baik, interupsi Gede Pasar Suartika A528 Mau interupsi, siapa yang interupsi? Oh di belakang bisa disebutkan nama dan dari mana? Baik, terima kasih pimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu Nama Gede Pasar Suartika A528, fraksi Partai Demokrat Pimpinan interupsi Apil balik, mungkin ada berapa hal yang ingin kami sampaikan Sebentar, ada interupsi ada apa itu? Makasih pimpinan Silahkan, sebentar, tahan dulu sebentar aja Pimpinan jangan dikasih loh, kok orang interupsi diinterupsi lagi pimpinan Oh baik, baik, gini gini, sebentar, sebentar Pak Ali, Pak Ali Yahya, tolong tahan dulu sebentar Saya sudah terlanjur memberikan waktu kepada Pak Pasek Hormati, wanang saya silahkan Pak Pasek, silahkan Ya terima kasih, sabar dulu teman-teman yang lain Sahabat yang lain Berapa hal, yang pertama Saya kira Sahabat-sahabat dari PD Perjuangan Jangan terlalu memasalahkan Kalau Partai Demokrat walk out Alasannya sederhana Karena juga selama ini kan PDB sering walk out juga Jadi, sebagai partai yang masih baru Kalau Partai Demokrat mencoba mengikuti seniornya Saya kira hal yang wajar lah Biar bisa juga sama-sama merasakan Bagaimana sakit hatinya Kalau ditinggal walk out Sehingga ke depannya Kita bisa lebih memilih Kalau walk out itu perasaan Sahabat yang lain bagaimana ya Kan begitu Jadi, itu yang pertama Yang kedua Mungkin disini ada beberapa Anggota dari fraksi Partai Demokrat juga bertahan Ada beberapa alasan Pertama Undang-undang RUU ini adalah RUU yang menjadi usulan pemerintah Sementara Pemerintah saat ini adalah memang dari fraksi Partai Demokrat Oleh karena itu Sebagai kewajiban moral kami Untuk mengawal Usulan pemerintah ini Mau tidak mau kami mengelakukan pilihan politik ini Itu yang pertama Yang kedua Masalah apakah kami akan memilih Yang langsung atau tidak langsung Sebenarnya tadi pagi Kami sudah mencoba memberikan usulan Menurut konsep ketatanegaraan Memang gubernur itu sebaiknya Tidak langsung Tetapi wali kota maupun bupati Sebaiknya langsung Karena sesuai dengan konsep Otonomi daerah Namun karena itu tidak ada opsinya Dilahirkan sampai malam ini Tentu kami harus berada di antara Dua pilihan itu Entah apa yang terjadi dengan Beberapa amat afraksi Partai Demokrat Kami pun tidak tahu Karena kami duduk disini Tanpa ada koordinasi Karena koordinasi baru belakangan ini Kami tahu itu Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan Jadi silahkan diproses lebih lanjut Tapi kami tetap mengingatkan Bahwa apapun pilihan Partai Demokrat Mohon juga itu bagian Daripada demokrasi yang harus dihormati Tidak usah ada yang merasa sakit hati Ataupun hal-hal yang lain Terima kasih pimpinan